RSG Singapura sabut gelar juara di MPLSK dan amankan tiket M4 dan lu tau gue barusan aja ngelawan salah satu pro player pemenang MPL Singapura yaitu RSG C disini dia adalah gold lanernya dari RSG SG dan salah satu partiannya ada dari tim e-sport lain tim e-sport MPL Singapura juga yaitu Stellar SG dan gue ngelawan mereka berdua di rank dan gold laner RSG SG ini berhasil gue solo kill sekali dan ini kemenangannya dramatis banget guys kalian liat ya mereka mau push strike di mid ya nah ini adalah strategi yang gila menurut gue lu liat ya lu perhatiin nih linknya itu ngecut minion mid tapi disini gue mencoba untuk ngelirin perhatian mereka satu persatu nah liat linknya 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 gue disini ngikutin jejak linknya yang gue lakukan adalah gue ulti terus itu gue langsung ngecharge ke battery ya sebenernya tujuannya adalah bukan untuk ngeincher batterynya tapi biar gue sampe ke best mereka dan langsung fokus ngehitin best mereka ini epic comeback banget guys dan gue berhasil melakukan teknik gila ini ya lumayan lah ya nambah satu bintang glory gue oke guys kita sudah masuk ke dalam gamenya dan disini gue akan berhadapan dengan Yuzhong sebenernya di match ini gue gak ekspek sih kalau gue lagi ketemu atau melawan salah satu juara MPL Singapore season 4 yaitu RSG RSG itu ada dua kalau gak salah ya RSG Singapur dan RSG PH dan dua-duanya RSG ini sama-sama kuat dan sama-sama mendominasi pernah mendominasi lah kalau sekarang yang lagi kuat di PH kan brandnya nah disini gue melawan juara season 4 season lalunya ya MPL Singapore dan season ini pun RSG ini peringkat 1 loh klasmennya tapi belum keluar sih juaranya ya masih play of playnya gue juga gak terlalu ngikutin si RSG Singapore mungkin kalian ada yang bisa bantu jawab tulis di kolom komentar ya kita saling berbagi info aja guys nah disini gue ngelawan setelah gue cek-cek si Patricknya ini adalah salah satu junglernya dari RSG SG jadi ini nih bukan jungler sih maksud gue godland si Patricknya ini adalah godlandnya dari RSG SG jadi bener-bener klas banget sih di game ya gue mempertaruhkan MMR disini dan liat gue lawan si Yuzhongnya juga lumayan cukup struggle ya link gue juga terkena rusuh disitu wah bener-bener early yang sangat membangunkan lah ini bisa dibilang kita kalah early banget karena memang gue juga gak bisa bantuin jungler gue untuk farming atau ngejagain nih gue juga sendiri butuh stack-an gitu loh kalau misalnya gue ikut ngebantuin gue gak dapet stack-an jadi percuma aja late game gue gak akan jadi kan jadi yaudah gambling aja pinter-pinter aja lah link-nya menurut gue ya wah gila disolokil di bawah ngeri banget ngeri banget oh ya btw itu yang pake lanche salah satu jungler tim e-sport dari Singapura juga Stellark setelah gue cek Stellark itu sekarang lagi kelas main posisi 7 sama kayak Evo season lalu ya tapi bukan itu poinnya maksudnya bukan nyindir tapi ya emang kenyataannya Stellark itu lagi peringkat 7 yang jungler yang lagi gue lawan ini langsung disolokil gue sama Kagura banget kayak emang demek Kagura ini early game sih emang kagak ngotak ya kayak lu tuh belum ada item magic defense jangan sekali-sekali sih open terlalu open di depan Kagura sekali bro soalnya ngeri banget oke gue udah mati sekali Yuzongnya merasa udah menang in lane karena disini gue udah tinggal satu level dari Yuzongnya Yuzong udah level 5 gue masih level 4 farmingan gue juga lambat disini Yuzongnya enak banget ngecutting minion karena emang gak ada yang bisa bantu guys link gue tuh sibuk ya dia juga sibuk di rusuh juga kan dan roamer gue disini sibuk membantuin linknya yang lagi di rusuh dan palentine disini menurut gue yang patut diacungi jempol di tim ini adalah palennya palennya bener-bener bikin momen berkali-kali loh oke lo liat tuh Yuzongnya sampe ngezoning segitunya ya bumpung linknya lagi digangguin ya kan gue free farming sih disini bisa bebas last hit terus itu open map gue coba untuk bantu temen-temen gue yang lagi ada di bawah gue monster attack monster attack wah ternyata mereka rapi banget cuy mundurnya lo liat tuh pro player emang beda sih link gue terlalu nekat disitu untuk tempe soblek reset sih gak ada damage sama sekali gak ada damage disini gue gak berani ngelanjutin teamfightnya gue mundur kan double kill karena menurut gue itu salah satu inisiasi yang salah dari gue juga sih gue terlalu memaksakan untuk ngecar sebenernya buat bikin mereka kabur aja karena mereka terlalu dalam keturut kan biar turutnya gak hancur oke kita balik lagi ke lane kita farming dulu santai item pertama gue bikin domi oke disini gue lagi pake emblem assassin yang killing spree gak tau kenapa kalo hack and ray itu enak sih sebenernya di lane cuman untuk late gamenya agak kurang sih karena kalo misalnya kalian ngekill pake hack and ray sama ngekill pake killing spree tuh beda banget kalo di late game berguna banget si efek killing spree nya untuk lari-lari ya kan kalo di late game tapi kalo early game kan ya aldus gak bisa ngapa-ngapain early game gak bisa ngebunuh nah disini gue ngelakuin kesalahan lagi mau flickerin kagura salah gue itu kan kagura bisa ngedust jadi ngapain gue flickerin dia juga ada imun gitu loh nah disini team fight nya bener-bener kacau balau sih tapi it's okay gapapa link gue berhasil ngedapetin satu point kill si paling berkorban iyalah berkorban gue tuh gak dapet asis udah berkorban 0-2-0 ya disini ya ini gameplay terburuk gue sih pake aldus karena memang disini gue gak bisa berbuat banyak untuk tim gue team fight ya cuman ala kadarnya gue cuman bisa open map doang ya udahlah karena gue sadar gue tidak terlalu berguna untuk team fight jadi disini gue memutuskan untuk split push aja ya split push setidaknya tim gue dapet gold dari turut yang gue hancurin lah sambil farming dikit-dikit tipis-tipis ya kan oke gue liat disitu open map skaret semua tapi gue gak berani si lancelot skip dah dia punya dust apalagi disini dia juga build tank ya kan dia masih bisa puncher phantom execution untuk kabur jadi skip dulu lah gue gak ada flicker juga oke kita lanjut farming dulu oke gue udah ganti nickname by the way sih paling buat korban supaya gak diincer tapi sejauh ini sih gue gak terlalu diincer ya diincer malah link gue kayaknya mereka lebih respect ke linknya sih daripada ke gue karena gue juga gak terlalu bisa farming banyak juga kan kalau di exp kecuali kalau gue di midland mungkin gue diganyang banget oke 142 stack-an di menit 6 ini sangat sedikit ya Valentina disitu ngechat GB si Kai gue gak tau dia ngomong sama siapa oke kita lanjut farming dulu wow so lucky lagi disitu dari seorang Kagura Kaguranya sih kelas banget banget sih PTM softblade disitu nice banget teling gue dapet shutdown otomatis jadi kaya ya oke tiba coba incer lolitanya lolitanya sekaret aduh udah gak jadi gak jadi skip skip wah gila inisiasi dari lolitanya cakep banget dibales sama Valentina gue lo liat guys ngeri banget emang valen gue nih tapi tetep sih timfanya susah untuk dimendangin aduh gerok gue udah mati lagi sabar 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 waduh ada yang like oke gak apa-apa 7 menit emang disini masih apa ya masih tertinggal jauh dari segi gol timfake aja kita gak bisa ngasih damage belum ada damage soalnya oke gue sengaja bikin full defense untuk bisa initiate dan ngebadanin temen-temen gue yang lain sih karena kalau mau bikin damage udah terlanjur ketinggalan gold kayak gini gak bagus sih mending kumpulin stack aja untuk damagenya jadi kita fokus untuk itemnya itu ke defense aja damage yang sakit itu biar dari stackan aja kalian fokusnya itemnya item defense kalau gue sih kadang-kadang kayak gitu tapi kalau kalian pengen bikin pistol satu biji juga gak apa-apa oke kita langsung charge disini buka map ngebadanin biarin disitu link gue bisa kabur oke nice untung aja ya setidaknya ada gunanya juga gue disini oke mati lagi nice setidaknya dapet 3 dapet 3 dapet 3 tuker 1 oke sekolah hidup lagi skor gue masih 032 ini belum dapet apa-apa kita tunggu momen aja sih kalau udah kalah teamfight kalah gold dan item ya tunggu tinggal tunggu momen aja karena di glory ini kalau misalnya sekali aja lu ngelakuin kesalahan dapetin momen itu epic comebacknya kemungkinan besar nah disini momen gue berhasil meng-solo kill batriknya bentar ya kita tunggu dulu tunggu flicker gue masih cooldown mereka mau ngelort gue berusaha untuk split atas gue juga gak nyang kasih batriknya ini adalah godland dari RSGSG oke disini dia momennya gue cukup nekat santai kalem dulu belum belum ternyata nanti sabar sabar emang butuh kesabaran gue berharap mereka semua kumpul di lord sih musuhnya jadi gue bisa split atas tapi ya per player gak bisa diboongin ditipu semudah itu ya oke ini dia gue berusaha untuk maju dapet nice berhasil gue solo kill batriknya dan gue bisa split atasnya ini kita main split aja ya untungnya dibawah temen-temen gue menang teamfight wah gokil sih palennya tapi sayang banget lordnya gak berhasil didapetin ya emang jungler pro player ini ngeri banget si retrynya cuy mereka tuh kayak udah dilatih terbiasa melatih retrynya tapi disini gue modal nekat aja dapetin satu turut nah setidaknya gue ada gunanya soalnya dari tadi gue teamfight gak bisa ngapa-ngapain ngangong ngangong yaudah disini gue main strategi seperti biasa split push mengandalkan musuh berharap mereka buta map aja oke lord dari botland kita santai dulu yang penting atasnya udah bolong ya walaupun mereka dapet lord atas itu penting banget sih kalau ini bitur-turut di menit-menit late game karena gampang banget minion super minion buat ngedorong oke kita buka map tapi kayaknya gak sanggup gue disitu mundur dulu jangan bikin kesalahan lagi gue karena beberapa kali bikin kesalahan untuk tim gue jadi disini agak sedikit hati-hati lah ya wah anjir lolitanya tepat banget sih ngeluar ngelutinya dari tadi kena terus cuy meri banget lolitanya lagi-lagi mereka menang teamfight disitu si irang gue langsung digas terus dan link linknya menurut gue disini gokil dia langsung langsung apa ya ngecut mid dapetin midnya dan berhasil ngebikin mereka balik balik ke base wah gila walaupun linknya disini terkena shutdown ya tapi menurut gue itu cutting yang dia lakukan bikin gamenya itu jadi ditarik lebih panjang jadi bisa bisa defend tuh liat ya valentina gue solo kill lolita gue liat disitu open map ada yuzhong sendiri ini kayaknya yuzhong bisa gue solo kill sih tapi gue sayangin banget itu dia semburannya gila yuzhong loh guys itu darah tebel loh yuzhong tuh tapi gampang banget disembur langsung hilang oke kita makanin disini lancenya jangan sampe dia tabur aduh kabur cowok lancenya ya 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 aduh gak mati salah banget si ngincer lancenya pelajaran baru guys jangan ngincer lancenya bener udah gue licin banget oke disini gue diudup lagi berusaha untuk lord eh bisa nih di kill nih nah disini adalah yang gue lakukan membuat mereka all in ke gue sementara temen-temen gue disini fokus lord dan akhirnya lordnya berhasil didapetin si paling berkorban ya guys ya memang bener-bener nickname gue tuh cocok banget dengan apa yang gue lakuin berkorban terus gue dari tadi oke udah hidup lagi si paling berkorban kita kita split berusaha untuk dapetin turret midnya split bawah juga bisa nice dapet ini bitur-turutnya udah injur semua tapi kayaknya gak bisa di end deh waduh valentin gue mati mundur 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 jangan sampe rata mundur 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 emang defense pro player itu susah banget co ditembusnya mereka tuh kayak pinter gitu loh nyari celah biar minion gak masuk terus itu nge-clear wave minionnya cepet banget ya betrik wajar sih ya nge-clear minion cepet bisa dimaklumil nah inilah moment of truth ya guys ya detik-detik kegilaan yang gue lakukan bersama link-linknya pinter banget dorong minion atas dorong minion mid oke mancing-mancing mereka gue langsung gak disini yang dilakukan link ini harus gue follow up dia mencoba untuk apa ya ngedorong minion atas yang udah gue ancurin tadi jadi minion atas yang gede kan nah inilah dia gue manfaatin batrik untuk jadi gojek gue dan udah sampe di base dia gue langsung fokus ke base dan ini dia guys berhasil menang walaupun KDA gue minus wah gila sih victory plus 1 lumayan jadi 6-7 bintang gue ya walaupun dapet silver ya oke lah thank you buat kalian semua yang udah nonton guys dan jangan lupa kalau kalian suka konten gue di klik tombol like dan subscribe sampai ketemu di konten gue selanjutnya bye-bye guys Sampai jumpa